Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Lama tidak berjumpa Saya harap kabar teman-teman semua Baik-baik saja Tetap dalam lindungan Allah SWT Dan mendapat banyak rezeki Barokah panjang umur Amin Di kesempatan kali ini Saya akan membagikan tips Untuk penyambungan kabel XLR Atau kabel untuk check Canon Untuk mikrofon teman-teman Untuk disambungkan ke mixer Dan ini Di depan saya sudah ada mikrofon Dan kabelnya Kabel 3 pin Atau Banyak yang menyebutnya dengan kabel Canon Oke Saya akan langsung sharing ya Ini skema saya ya Penyambungan skema saya Ini berlaku Untuk kabel XLR yang Dimasukkan ke dalam mixer Untuk jack Yang masuk ke dalam mikrofon Seperti ini Ini jack untuk ke mikrofon ya Kita memakai Seperti ini ya Nah Bisa dilihat teman-teman Untuk kabelnya Ini ada kabel stereo Warna putih Merah Dan Ada groundnya Yang dipakai disini Hanya Pin nomor Sebentar ya Saya fokuskan dulu Nah Pin nomor 2 Untuk inputnya Dan 1 3 Pin 1 dan pin 3 Adalah pin grounding Jadi Penyambungannya Seperti ini ya Teman-teman Nah Kita gabungkan Kabel merah dan putih Ini Menuju ke pin 2 Ke pin 2 ini Merah dan putih ya Pin 2 Ini adalah input Dan untuk groundingnya Adalah Pin 1 dan 3 Pin 1 dan 3 Di sini Pakai Ground langsung Jadi Saya jumper Seperti ini Teman-teman Pin 1 dan 3 Saya jumper Menggunakan kawat Dan Saya jumper lagi Ke body Atau Ke sini ya Ini fungsinya Untuk ke body Mikrofon kita Agar Biasanya kan Mikrofon Kalau dipegang Dingungnya hilang Kalau Dilepas Atau Mikrofonnya diletakkan Kalau Mikrofonnya diletakkan Malah Mendengung Nah Kita perlukan Ground body Seperti ini Jadi Ground body Disini Disambungkan ke Pin Pin 1 dan pin Pin 1 dan pin 3 Ini menuju Jalur ground Jalur ground Kabel Nah Dan perlu diingat Ini adalah Jack Ini adalah jack Yang menuju Ke Mikrofon Menuju ke Mikrofon Seperti ini Saya kembalikan lagi Dan ini Ini adalah jack Untuk ke mixer Seperti ini Ya teman-teman Saya bongkar Saya bongkar Dalamnya Untuk jack ke mixer Skemanya Seperti apa Nah Tidak jauh berbeda Seperti jack Yang ke Mikrofon Skemanya Seperti ini Disini juga ada Pin 1, 2, 3 Bisa dilihat Nah Itu ada nomernya Pin 1, 2, dan 3 Di bawah ini Seperti tadi ya Penyambungannya Untuk pin 2 Untuk pin 2 Kita pakai Kabel merah dan putih Ini Kabel merah dan putih Ini pin 2 Ini ya Dan untuk Pin 1 dan 3 Pin 1 dan 3 Dipakai untuk Kabel ground Dan jangan lupa Di hubungkan ke Bodi Ini ya Ini ground body Nah Seperti ini aja Penyambungannya Jadi semua mikrofon saya Khususnya untuk Mikrofon dynamic Mikrofon dynamic ya Perlu digaris bawah Kita memakai Penyambungan kabel Seperti ini Penyambungan seperti ini Saya pakai semua jack Mikrofon Pada mikrofon saya Untuk Mikrofon dynamic Tapi untuk Mikrofon kondensor Jangan mencoba Seperti ini ya Karena ada tegangan 48V Tegangan bayangan Untuk menghidupkan Kondensornya Jadi Untuk mikrofon kondensor Semua pin 1, 2, 3 Dipakai Beda dengan Ini Beda dengan penyambungan ini Ini untuk Mikrofon dynamic Dan penyambungan Pada mikrofon Kalau Teman-teman Beli mikrofon Dari pabrik Perlu Dimodil sedikit Seperti ini Seperti ini aja Kalau di mikrofon Kan hanya Dua kabel Jadi Yang dipakai Hanya Soket Sebentar ya Saya fokuskan Hanya Nah Hanya pin 2 Dan pin 3 Saja Pin 1 Ini untuk pin 1 Ini ya Pin 1 ini Dihubungkan ke body Bisa dilihat Nah Kabelnya Saya hanya memakai Pin 2 Dan pin 3 Seperti ini Seperti ini ya Pin 2 Dan pin 3 Untuk kabelnya Dan untuk Pin 1 ini Dijamper ke body Nah Disolder seperti ini Ini ke body Body mikrofon Dan body mikrofonnya ini Ada Lubang untuk Skrupnya Untuk Ke bodynya Sini ya Nah Kurang lebih Seperti itu ya Teman-teman Ini penyambungan saya Untuk Mikrofon Dynamic Jadi nanti Teman-teman Bisa bedakan Antara Penyambungan Yang lainnya Dengan penyambungan ini Bagaimana Suaranya Kalau memang Enak penyambungan Teman-teman Nanti bisa Monggo Bisa sharing Di komentar Bisa sharing Pengalamannya Dan penyambungan ini Adalah penyambungan Umum Yang bisa dipakai Di studio Studio Musik ya Jadi Untuk Mikrofon Dynamic Seperti itu Jika menggunakan Tiga kabel Kabel SLR Ada Bodinya Atau Grounding body Seperti itu Kurang lebih Teman-teman Apabila ada Kesalahan dalam Saya berucap Saya mohon maaf Sebesar-sebesarnya Apabila ada Kekurangan Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih